Pemirsa Hasanah, ada anggapan bahwa cara kematian seseorang secara umum jadi tanda kualitas amalnya. Orang alim akan meninggal baik-baik dan orang yang jahat meninggalnya pun dengan cara yang keras. Karenanya jika ada seorang alim yang meninggal karena tabrakan atau kecelakaan, maka dianggap ini adalah akibat perilakunya yang tidak baik. Benarkah demikian? Mati yang diakibatkan oleh kecelakaan memang sangat tragis dan mengerikan. Bagaimana tidak badan yang semula bagus jadi rusak dan berdarah-darah. Mungkin karena mengerikan inilah sebagian orang berpendapat bahwa mati akibat kecelakaan biasanya diakibatkan oleh perilaku seseorang yang tidak baik. Anggapan ini tidak bisa dikatakan sepenuhnya benar dan tidak pula bisa dikatakan sepenuhnya salah. Dalam kasus tertentu, kecelakaan yang menimpa orang seleh adalah suatu anugerah dan kebaikan baginya. Sebab menurut para ulama, orang yang mati kecelakaan tergolong orang yang mati syahid. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis Jabir bin Atik bahwa Rasulullah SAW bersabda Ada tujuh golongan mati syahid selain perang di jalan Allah Azzawajalla. Orang yang mati karena ta'un dia syahid. Orang yang mati karena sakit perut dia syahid. Orang yang tenggelam mati syahid. Dan orang yang mati karena benturan dia mati syahid. Hadis riwayat Ahmad nomor 24.474. Anasai nomor 1857 dan disohehkan oleh Al-Albani. Dalam hadis ini kecelakaan memang tidak dinyatakan secara eksplisit. Namun sejumlah ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan mati karena benturan termasuk di dalamnya adalah orang yang mati kecelakaan. Seperti tabrakan, tertimpa reruntuhan, tanah longsor dan semacamnya. Seorang ulama kontemporer berkata ketika ditanya tentang apakah orang yang mati karena kecelakaan tergolong mati syahid. Kami berharap dia mati syahid karena korban kecelakaan mirip dengan orang yang mati karena benturan. Dan terdapat riwayat yang soheh dari Nabi SAW bahwa orang yang mati karena benturan telah mati syahid. Sementara ulama lainnya berpendapat termasuk golongan orang yang mati syahid adalah orang yang mati karena mobilnya terbalik atau bertabrakan. Karena sesungguhnya ini mirip dengan mayit yang meninggal karena tertimpa reruntuhan. Maka semoga dia termasuk orang mendapatkan mati syahid. Akan tetapi dia tetap dimandikan dan disolatkan seperti orang yang mati karena sakit perut dan tenggelam. Berdasarkan dalil dari hadis Nabi SAW dan pendapat para ulama tadi, dapat disimpulkan bahwa orang yang mati karena kecelakaan. Ada kalanya baik jika memang orang tersebut sedang berada dalam ketaatan kepada Allah. Misalnya kecelakaan saat berpergian dalam rangka mencari nafkah atau kecelakaan saat sedang dalam perjalanan menuntut ilmu dan semacamnya. Kematian bagi orang yang soleh seperti ini adalah kematian yang husnul khotimah karena termasuk golongan orang yang mati syahid. Sedangkan salah satu keutamaan mati syahid adalah Allah SWT ampuni segala dosanya ketika dia hidup di dunia. Rasulullah SAW bersabda Orang yang mati syahid akan diampuni seluruh dosanya kecuali hutang. Hadis Riwayat Muslim nomor 1886 Namun sebaliknya jika kecelakaan itu terjadi pada saat seseorang sedang dalam perjalanan maksiat maka bisa jadi kecelakaan ini akibat dari perbuatannya yang tidak baik. Misalnya kecelakaan saat berkendara dalam pengaruh obat-obatan terlarang. Allah SWT berfirman Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Quran Surah An-Nisa ayat 79 Dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubro Syaihul Islam Ibn Taymiyah berkata ada pengecualian bagi orang yang berpergian naik kapal dalam kondisi sedang bermaksiat lalu dia mengalami kecelakaan karena kapalnya tenggelam maka dia tidak termasuk orang yang mati syahid. Dengan demikian jelas bahwa orang yang mati kecelakaan karena tabrakan atau semacamnya tidak dapat dikatakan karena petanda amal buruknya. Sebab kecelakaan yang terkadang merenggut nyawa seseorang bisa jadi itulah cara Allah memanggilnya sebagai syahid dan dalam keadaan husnul khotimah. Wa'allahu'alam Bisawakim Terima kasih telah menonton!